Sidang pembacaan tuntutan kasus penipuan dan pencucian uang jemaah oleh PT Abu Turs dengan terdakwa Hamza Mambah dikelar hari ini. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan reporter Veronica Moniaga dari Pakasar, Sulawesi Selatan. Vero, bagaimana jalannya persidangan selengkapnya? Ya baik Sylvia dan juga pemirsa, persidangan yang berlangsung hari ini di pengadilan negeri kota Pakasar, Sulawesi Selatan berlangsung cukup ramai mengingat terdapat ratusan jemaah korban penipuan dan juga pencucian uang oleh terdakwa Hamza Mambah yang mengikuti perjalanan sidang dan menanti fonis yang akan diatukan terhadap terdakwa. Hari ini pengadilan negeri kota Makasar, Sulawesi Selatan menggelar sidang lanjutan dalam kasus dugaan penipuan dan pencucian uang perjalanan umroh PT Amanah Bersama Umat atau Abu Turs and Travel dengan terdakwa CEO Abu Turs yaitu Hamza Mambah. Sidang lanjutan mengagenakan pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum dengan menuntut terdakwa Hamza Mambah 20 tahun penjara dengan denda 100 juta rupiah subsidir satu tahun kurungan. Hamza Mambah telah terbukti secara sah melakukan penipuan kepada 96.000 jemaah calon umroh dengan modus perjalanan umroh. Selain itu, Hamza Mambah juga didakwa terbukti melakukan pencucian uang jemaah calon umroh Abu Turs and Travel yang terhitung sejak 2012 hingga 2018 mencapai 1,2 triliun rupiah. Berikut cuplikan pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum Wicak Sonoh.